Hmm, kira-kira apa ya rahasianya orang-orang yang ketika lagi wawancara kerja selalu diterima? Let's get started! Semua, welcome back to my channel! Buat yang baru gabung, salam kenal semuanya, aku Tres Nani. Di channelku ini sering membahas tentang self-development, law of attraction, manifestation, mental health, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini aku akan membahas tentang topik yang aku percaya teman-teman pasti banyak yang relay. Yaitu topiknya adalah apa rahasia orang-orang yang selalu diterima saat melamar kerja? Atau bagaimana manifest your dream job? Terus kenapa nih tiba-tiba kok aku mau membahas tentang ini? Beberapa hari yang lalu aku teringat kalau dulu aku pernah menulis di Quora, buat teman-teman ada gak yang main Quora? Tentang topiknya bagaimana cara lolos interview kerja. Ternyata dan ternyata yang nge-view pada saat itu sebanyak 128.300 orang, dan yang komen ada 60 orang, dan juga yang repost ada 592 orang. Nah, ini yang membuat aku untuk, oke, kayaknya aku harus membagikan ini di Youtube nih. Aku mau teman-teman terinspirasi, aku mau teman-teman mencoba. Karena ketika aku menulis artikel ini di Quora, ini berdasarkan pengalaman nyataku sendiri, gitu. Sudah berhasil berkali-kali. Oh iya, aku mau memberitahu dulu bahwa aku bukan orang HR. Di sini aku hanya ingin membagikan informasi sebagai orang yang pernah mencoba teknik ini dan berhasil. Sebelum kita mau ngomongin tips, aku mau cerita dulu. Ketika aku belum konsisten praktek law of traction, posisiku, interview kerjaan selalu ditolak. Selalu berpikir negatif, nih, aku belum masuk ke ruangannya tuh ya. Ke ruangan dulu kan belum corona ya. Itu aku udah negative thinking duluan, kayak, aduh, mungkin gak ya nanti aku diterima, gitu kan. Terus keluar dari ruangan, ruangan interview itu, aku udah langsung mikir kayak, Udahlah, paling juga gak diterima, udahlah nanti aku pulang sampai rumah mau ngelamar-ngelamar lagi. Nah sebenernya aku tuh sudah tau loa dari tahun 2009, tapi tidak pernah praktek. Nah itulah yang terjadi. Hidungmu sekarang ini hasil dari pemikiran dan kepercayaan kamu di masa lalu. Apapun yang kamu fikirkan dan kamu yakinkan sekarang, ini yang akan terjadi di masa depan. Begitu juga dalam urusan mencari kerjaan. Nah setelah itu, aku benar-benar mengubah mindset yang ada di kepala, nih. Setiap kali aku mau ngelamar pekerjaan di laptop, ya kan, dan setiap kali aku mau datang interview, aku selalu ubah mindset yang dulunya, ah yaudahlah, paling juga gak lolos lagi. Di switch menjadi, aku percaya mendapatkan pekerjaan itu mudah atas bantuanmu. Aku tau di bulan ini, aku bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, dengan gaji yang bagus, temen-temennya asik, di lingkungan yang keren, gitu. Aku ubah mindsetnya, and you know what happened? Jadi itu pertama kalinya aku scripting, konsisten, dan after 2 bulan, langsung terjadi, di waktu yang sama, di minggu yang sama, aku dapat 3 tawaran pekerjaan dari perusahaan yang bagus. Tapi aku ambil yang ini, yang number one, karena international company, dan aku mendapatkan offer letter lebih tinggi dibanding yang aku scripting. Percaya gak percaya? Ketika kamu scripting, tentang nominal income yang mau kamu dapatkan, ini biasanya ya, bukan cuma aku aja, tapi temen-temen klien yang kemarin private consultation juga pada cerita, mereka mendapatkan nominal yang lebih tinggi dari yang mereka tulis. Nah, itu tadi kan yang pertama. Yang kedua, pengalaman nyataku menggunakan teknik ini adalah, jadi waktu itu, di tahun yang berbeda ya, posisinya aku baru keluar dari pekerjaan, ya kan? Aku mau rehat dulu nih, 1 bulan santai-santai, segala macem. Bulan Januari, aku ingat banget. Aku rehat, aku gak ngelamar-ngelamar sama sekali. Terus, pada akhirnya di Februari awal, aku sudah niat, oke, aku mau cari kerjaan nih, gitu kan? Februari awal, aku afirmasi positif bilang seperti ini. Oke, aku percaya sebelum bulan Februari berakhir, aku sudah dapat kerjaan. Oke? Nah, karena posisinya waktu itu aku masih nganggur, ya kan? Aku act as if seolah-olah aku sudah sibuk. Fake it until you make it. Kalau kalian pernah dengar istilah itu, Nah, itu yang aku lakukan. Setiap pagi, aku bawa laptop, ya kan? Ke cafe, ke mall. Misalnya, Jeko itu kan yang paling murah ya. Kayak, kamu cuma pesen lemon tea, 25 ribu, kamu udah bisa duduk berjam-jam dengan wifi gratis. Aku bisa lho duduk di Jeko sampai 5 dan 6 jam. Pernah di Jeko Central Park. Kalau kalian tahu, sudah kan? Aku browsing-browsing tuh, dimulai dari Februari awal. Ya kan? Aku ngelamar-ngelamar. Tapi, tidak dalam posisi desperate energy. Terus, perjalanan aku dari rumah menuju mall, aku selalu afirmasi. Ya kan? Kayak gini. Yes, aku seneng banget. Akhirnya, aku diterima bulan ini. Aku dapat pekerjaan. Terima kasih ya, Tuhan. Akhirnya, aku bisa dapat pekerjaan yang asik. Bosnya baik. Aku dapat gaji yang bagus. Terima kasih Tuhan, karena semuanya berjalan dengan mudah ke dalam hidupku. Terus, aku mix dengan sholawat jibril seribu kali. Buat teman-teman yang muslim ya. Bisa coba. Tapi, seribu kalinya itu bukan dalam satu waktu ya. Dicicil. Misalnya, aku otw ke mall. sholawat muhammad, sholawat muhammad, sholawat muhammad. Aku catat di HP. Dapat 300 dicatat. Nanti pulang, dapat berapa dicatat. Total satu hari seribu. Sebelum tidur, aku mendengarkan subliminal attract job. Dan ini worse banget. Nanti di bawah, aku akan kasih link musik yang sebelumnya pernah aku bahas. Kalau kalian subscriber lama, pasti tahu musik ini. Ini musik, nggak tahu kenapa, tapi mengandung magic. Setiap kali aku mendengarkan musik ini, selalu diterima kerjaan. Nah, sebelum tidur aku mendengarkan musik itu, sambil membayangkan, aku tuh sedang interview. Dan mereka suka sama aku, dan aku diterima. Bayangkan suara mereka, entah lewat telepon, atau face to face gitu kan. Suaranya, kapan kamu mulai bisa masuk kerja? Atau misalnya kayak, berapa gaji yang kamu mau? Kapan nih kamu bisa mulai? Ah, kamu bayangin suara kayak gitu, oke? Itu yang aku lakukan setiap hari, tanpa ada keraguan. Di minggu pertama, tidak ada panggilan. Di minggu kedua, tidak ada panggilan. Di minggu ketiga, tidak ada panggilan. Aku masih relax. Aku nggak panik, mana ya? Aduh, ini udah mau akhir bulan nih. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Di minggu keempat, tiba-tiba aku dapat panggilan. Interview, di perusahaan daerah Cilandak. Aku disuruh datang, dan you know what happened? Hari itu juga aku diterima. Diterima dengan gaji lebih tinggi dari yang sebelumnya. Padahal posisi aku waktu itu kan nganggur ya. Udahlah, udahlah, aku nggak peduli, aku nggak fokus ke sana. Aku nggak fokus ke hal-hal yang aku takutkan. Tapi aku fokus ke hal-hal yang aku ingin dapatkan. Nah, pengalaman yang ketiga, ini baru-baru terjadi di Bali. Jadi awal-awal aku di Bali, aku sempat cari-cari kerjaan kan. Nah, aku pakai teknik yang sama yang tadi aku omongin. Tiba-tiba, meskipun tidak instan ya, kayak selang dua bulanan, aku dapat over letter dari dua atau tiga perusahaan yang berbeda. Yang pertama dari orang US, yang kedua dari orang Paris, fashion company. Terus yang ketiga aku lupa dari mana waktu itu. Tadi kan kita ngomongin teknik law of traction, gimana cara manifest job. Sekarang kita akan membahas tips yang aku dapat dari temanku, HR manager. Dan sekarang dia sudah menjadi headhunter yang sudah berpengalaman. Aku akan sharing sama kalian rahasianya. Oke? Yang pertama, siapkan CV yang menarik dengan desain, layout, dan informasi yang cukup tapi enak dilihat. Karena HRD tidak punya banyak waktu untuk ngecek satu-satu CV, apalagi yang terlalu banyak bacaannya. Karena mereka mendapatkan ratusan CV yang masuk di email mereka setiap harinya. Dan mereka hanya punya waktu 5 detik pertama untuk membaca CV kamu. Yang kedua, kamu harus pakai cover letter ketika sedang mengirim email. Jangan sampai ketika kamu kirim CV di email, body email itu masih kosong. Aduh, jangan deh. Ini jujur ya ketika kemarin aku lagi buka lawangan pekerjaan untuk bantu-bantu aku, ya kan? Aku mendapat sekitar 140 sampai 150 CV yang masuk ke email aku. Dan masih banyak yang body emailnya kosong. Kalian jangan kayak gitu sayang. Untuk isi cover letternya, pastikan jangan terlalu panjang juga. Singkat tapi padat. Kalian bisa cari di Google yang bagus. Banyak. Yang ketiga, ketika interview, kamu berjabat tangan dengan penuh semangat. Jangan lemas. Di sini menandakan kalian itu orang yang semangat, penuh energi. Tapi karena sekarang lagi corona, kayaknya gak terlalu dipermasalahkan ya yang berjabat tangan itu ya. Yang keempat, duduk tegak. Jangan bersender. Oke? Dan ketika berbicara, jangan lupa senyum. Agar menandakan kamu ini orang yang menyenangkan. Eye contact. Jangan mata kamu kemana-mana. Kamu harus jadi orang yang fokus. Tapi bukan berarti kamu harusnya, Ya, nama saya Tresnani. Saya tinggal di... Ya, gak kayak gitu juga. Nanti HR-nya kabur, takut. Ya kan? Enggak yang harus kamu menatap dia terus begini. Enggak gitu juga. Tetap normal-normal aja. Oke? Next. Yang kelima, eye contact tadi udah ya. Yang keenam, santai. Jangan gugup. Jika sebelum interview, kita bisa ke toilet dulu. Ini yang aku lakukan untuk tarik nafas dalam-dalam dan buang. Sambil afirmasi positif, semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu hari ini adalah hari keberuntunganku. Yang ketujuh, jual diri kamu. Maksudnya di sini, beritahu mereka skill dan kelebihanmu. Ketika kamu kuliah atau buat teman-teman yang fresh graduate, kalian bisa menceritakan apa aktivitas yang kalian lakukan ketika lagi di kampus. Jangan sampai ketika interview, kamu bilang, saya tidak punya pengalaman sama sekali. Tapi kamu bisa menceritakan misalnya aktivitas komunitas fotografi atau komunitas art, menggambar, atau misalnya proyek apa saja yang pernah kamu lakukan. Nah, itu juga bisa. Tapi ingat, jangan sampai overproud ya. Jangan sampai kamu kayak percaya dirinya tuh kebangetan gitu loh. Nggak bagus juga. Jadi tetap normal-normal aja. Yang kedelapan, jika interview-nya menggunakan bahasa Inggris, pastikan kamu sedikit-sedikit bisa mengucap atau berbahasa Inggris. Karena ini poin plus. Jujur ini penting banget, serius. Aku sering bekerja di startup company yang isinya tuh banyak orang foreigner gitu kan. Rata-rata semuanya sudah bisa bahasa Inggris. Jadi kalian bisa asah kemampuan berbahasa Inggris kalian dengan mengikuti les. Tapi kak, aku nggak punya biaya nih untuk ikutan kursus. Ya nggak apa-apa, semuanya kan bisa gratis. Kamu bisa nonton YouTube, belajar bahasa Inggris, atau di TikTok, atau lewat Netflix. Apapun itu caranya, yang penting kamu mau belajar. Oke, yang ke sembilan. Kamu harus mempelajari tentang perusahaan. Jangan sampai ketika kamu dapat panggilan di perusahaan tersebut, kamu sama sekali tidak tahu industri perusahaan itu tentang apa. Ketika kamu di interview, kamu pelangga-pelangga gitu, no idea. Karena percaya sama aku, biasanya ketika kamu interview, mereka akan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang kita, tentang perusahaan ini. Jangan sampai ketika kamu ditanya seperti itu. Eh, saya kurang tahu. Ah, jangan kayak gitu ya. Paling nggak, kamu sudah baca-baca sedikit aja di malam sebelum kamu interview. Buka website-nya mereka, atau buka Instagram-nya kamu kepo mereka tuh mengerjakan apa. Kliennya siapa aja. Dan biasanya mereka akan bertanya, kenapa kamu tertarik bekerja di perusahaan ini. Kamu harus bisa menjawabnya. Yang ke sepuluh, kamu bisa menjawab pertanyaan jebakan. Contoh, kenapa kamu tertarik ingin bekerja di sini? Hmm, atau kenapa kita harus menerima kamu? Ya kan? Kalian bisa menjawab seperti ini. Dengan skill dan pengalaman yang saya punya di bidang ini, saya yakin dan percaya bahwa saya bisa mengerjakannya dengan baik. Namun, tentunya saya tetap harus belajar dengan para senior di sini. Jadi, di awal kalian meninggi, percaya diri, dan kemudian merendah untuk bilang bahwa kamu tetap butuh bimbingan senior. Oke, next. Yang ke sebelas, please kamu harus aktif banyak nanya sama mereka. Nah, jangan sampai kamu pelangga pelongo ketika di akhir sesi interview mereka bertanya. Oke, ada pertanyaan? Gitu kan. Terus kamu, hmm, gak ada mbak? Gitu kan. Eh, jangan kayak gitu. Kamu harus tunjukin kalau kamu tuh aktif. Kalau kamu tuh tertarik dengan pekerjaan ini. Dan conversation-nya juga dua arah. Kamu tanyakan hal-hal yang out of the box. Yang bikin mereka tuh wow. Kalian bisa google jenis pertanyaannya apa saja. Ada kok di google, ya kan? Nah, aku ada pengalaman nyata nih. Jadi, tahun 2017, aku pernah interview di salah satu media di Jakarta. Gak usah sebut merek ya. Nah, ketika aku masih menunggu di depan ruangan, aku tidak tahu berapa banyak orang yang interview di dalam ruangan tersebut, ya kan? Ketika aku dipanggil, ya kan? Aku masuk ke ruangannya dan ternyata ada tujuh orang yang interview di dalam ruangan tersebut. Aku duduk di tengah-tengah dan mereka itu duduknya di letter U. Bayangkan, melebihi saat kalian sedang sidang akhir skripsi. Alhamdulillah, itu berjalan baik. Di akhir sesi, mereka bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untungnya, sebelum aku interview, aku sudah baca-baca di google. Pertanyaan yang harus aku tanya ketika lagi interview. Di akhir sesi, aku lempar 2-3 pertanyaan yang berbobot kepada mereka. Dan besoknya aku diterima. Tips selanjutnya, berpakaian rapi. Jangan sampai kamu masuk ruangan dalam kondisi baju kusut, rambut berantakan habis naik motor, bau kenal pot, bau mulut, bau badan, mukanya, aduh, kusut gitu kan. Jangan, jangan, jangan. Kamu harus bawa parfum, bawa permen, dan baju nih yang sudah disetrika. Tips yang selanjutnya, setelah pulang sampai rumah, kalian kirim email ke HRD, ucapan thank you, atau thank you letter, yang inti isinya adalah terima kasih sudah mengundang saya datang interview. Saya akan menunggu hasilnya dan siap untuk proses selanjutnya, bla 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 bla. Tapi ini opsional ya, pilihan kalian. Jika kalian lupa atau tidak punya alamat emailnya juga tidak usah. Next, sebelum tidur, jangan lupa pejamkan mata dan bervisualisasi kalau kamu sudah diterima. Tanda tangan kontrak, dan bayangkan sebuah kertas over letter dengan nominal gaji yang kamu inginkan tertera di sana. Nah, jadi ini proses visualisasi ya. Tips yang terakhir, jangan lupa berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Seperti yang sering aku bilang, bahwa ibadah dan law of attraction harus jalan berdampingan supaya doa kamu cepat dikabulkan. Biasanya, jika mereka tertarik dengan kamu, durasi interview bisa sangat lama, bisa satu jam lebih. Namun, jika mereka tidak tertarik, interview-nya paling cuma 5-10 menit. Nah, jadi itu saja yang pernah aku bagikan di Quora dan Viral. Teknik ini juga sudah berhasil di aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. See you in my next video!